Selanjutnya pemirsa Universitas Muhammadiyah, Prof. Dr. Hamka atau Uhamka melakukan penanaman pokcoy sebagai pakan ternak domba di tanah milik Uhamka, Jonggol, Jawa Barat. Pemanfaatan lahan sekitar 64 hektare ini nantinya dalam jangka menengah akan juga dijadikan eduturism untuk siswa dan mahasiswa. Pelaksanaan penanaman pokcoy sebagai pakan ternak domba di tanah milik Uhamka, Jonggol, Jawa Barat. Turut dihadiri oleh Heri Suhardianto selaku Wakil Ketua Badan Pembina Harian Uhamka, Gunawan Suryo Putro selaku Rektor Uhamka, Desvian Bandar Shah wakil Rektor 2 Uhamka, Zama Sari selaku dosen Uhamka, Jain Udin selaku Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dan Satuan Lingkungan Kerja Uhamka. Pada kesempatan ini Uhamka mulai menanam rumput pakan ternak domba di lahan Uhamka, Jonggol. Untuk sekarang penanaman akan mulai penggarapan seluas 20 hektare dari total 64 hektare tanah yang tersedia. Di mana lahan total 64 hektare ini Uhamka yang berada di Jonggol ini akan dimanfaatkan menjadi peternakan domba hingga budidaya ikan. Prospek tersebut didukung dengan adanya tim ahli dari Uhamka yang bekerja sama dengan tim pimpinan pusat Muhammadiyah dalam hal pengembangan lahan untuk jangka kedepannya. Rektor Uhamka Gunawan Surya Putro mengatakan selain dimanfaatkan menjadi peternakan domba dan budidaya ikan, pengolahan lahan juga akan memasuki jangka menengah dengan didirikannya Taman Wisata berbasis Edu Park yang diperuntukkan untuk pelajar. Menurutnya rencana ini akan menghasilkan prospek yang positif kedepannya dari sisi ekonomi hingga sisi pendidikan. Tak hanya sebagai taman edukasi, Gunawan mengatakan lahan milik Uhamka ini juga akan digunakan untuk pemanfaatan masyarakat. Untuk tahap ini dari 64 hektare, kita akan memanfaatkan secara bertahap, kita mulai dari 20 hektare terlebih dahulu, karena yang 20 ini sudah lengkap kepemilikannya, legalitasnya, dan tempatnya juga pas untuk penanaman pakan domba. Ini di tempat ini nanti pengembangannya untuk pertanakan domba, tapi juga budidaya ikan. Jadi ini kita memiliki tim ahli yang bekerjasama dengan MPKM Pemimpinan Besat Muhammadiyah sebagai mitra kita untuk konsultasi dan seterusnya. Jadi nanti ini kita akan mengusahakan ternak ini dengan memanfaatkan alam ini, siklus yang ada di sini. Misalnya nanti dari rumput ini untuk pakan domba, lalu nanti dari kontoran domba, itu bisa dijadikan pupuk, lalu pupuk untuk pengemburan tanah agar subur, disitu akan tentu ada cacing, lalu cacingnya bisa dimakan oleh ikan, dan seterusnya. Nah ini langkah awal dari pemanfaatan tanah huamka yang ada di Jonggo. Insya Allah, jadi ini akan ditangani secara profesional. Dalam jangka menengah juga kita akan buat di lokasi ini itu nanti semacam idopak, bagaimana bisa dimanfaatkan oleh anak-anak sekolah atau mahasiswa, tidak hanya berkreasi, tapi juga belajar tentang pertanian, khususnya pertanakan dan budidaya ikan dan lainnya. Sementara itu Wakil Ketua Badan Pembina Harian Uhamka, Heri Suhardianto, mendukung penuh pemanfaatan lahan yang dilakukan Uhamka. Heri menambahkan kedepannya lahan ini akan menjadi edutorism atau wisata pendidikan. Ini bisa menjadi lokasi edutorism, yaitu wisata pendidikan. Agar para siswa mungkin SD ya, ataupun mereka yang anak-anak yang masih belum mendapatkan informasi atau pengalaman berinteraksi dengan hewan ternak seperti domba, akan menikmati interaksi dengan domba, memberi pakaan untuk domba misalnya, melihat juga kerumunan kawanan domba di kembalakan, lalu mendapatkan tadi misalnya informasi bagaimana kita memanfaatkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Disitu kan proses biologik ya, yang ada di dalam pelajaran IPA juga ya. Ini kalau sudah menjadi rumput, rumputnya, daunannya bisa menjadi pakan untuk domba. Jadi domba ini adalah predator terhadap rumput. Nah kita manusia predator terhadap domba, jadi ini primary siklusnya, nanti akan diawali dari tanaman yang kita ambil daunnya untuk pakan domba, lalu bergulir lah siklus yang sustainable. Sementara itu, Fahri Alumni Agribisnis IPB selaku pihak yang turut berkontribusi penting di sini mengungkapkan, selain tempat ini akan dijadikan edupark dan dilakukan pemanfaatan-pemanfaatan secara bersiklus, terdapat hal yang menarik di sini karena kepemilikan ternaknya boleh dimiliki oleh siapa saja yang ingin turut serta dalam usaha ini. Di mana nantinya para pemilik-pemilik tersebut akan terjamin keuntungannya, karena dilindungi oleh asuransi yang bertanggung jawab terhadap setiap domba yang dipelihara oleh pemiliknya, dan ini merupakan yang pertama di lingkungan Muhammadiyah. Tim TV-mu memberitakan.